selamat siang kawan kicomania ketemu lagi dengan channel perawatan burung pada siang hari ini saya kasih makan more batu yang coba saya sembunyikan saya taruh di belakang sendiri jadi walaupun disini banyak burung ini coba saya taruh sendirian ya teman teman coba untuk setting dalam video kali ini saya menjawab pertanyaan beberapa teman kicomania jadi tidak cuma satu ada beberapa sering kali saya jumpai baru saya buatkan video ini jadi mereka bertanya om saya gantang morei di gantangan kok cuma mangap kayak gitu jadi om saya gantang morei kok di gantangan itu cuma diem dan seringnya ya mangap gitu kayak gitu ya teman teman intinya tentang mangap ketika di gantang kayak gitu teman teman terus sebelum saya jawab gini teman teman more batu mangap ketika di gantang itu pasti ada penyebabnya ya jadi kalau biasanya dicoba di rumah itu tampilnya maksimal bisa nembak bisa ngerol tembak kayak gitu ya ketika di gantang kenapa sih kok mangap gak gitu jadi murai batu mangap di gantangan itu penyebabnya yang pertama yaitu burung itu kepanasan dan kecapean kok bisa ya gini logikanya ketika more batu mau dilombakan atau mau di gantang itu rata-rata pemilik pemilik burung tersebut biasanya memberi ef yang begitu banyak jadi kadang-kadang over banyak kayak gitu tujuannya supaya burung tersebut moncer kayak gitu ya padahal tidak semua burung kalau mau di gantang tidak mintanya tidak semuanya settingannya panas kayak gitu ya jadi karena kebanyakan atau terlalu over ef atau dopingan lain menyebabkan burung tersebut mangap dan panas karena kepanasan itu teman-teman seperti halnya manusia ketika memakan daging kambing kebanyakan badannya akan terasa hangat dan panas seperti itu yang pertama faktor makanan yang kedua faktor tambahan yaitu karena di jalan capek karena di bawah itu ngenter-ngenter-ngenter setelah makan banyak dia gerak-gerak terus loncat-loncat ketika di bawah burung tersebut juga mengakibatkan mangap atau kepanasan cara ngatasinya bagaimana jadi di video sebelumnya untuk mengurangi panas atau birahi biasanya bisa kita dengan cara memandikannya jadi kalau misalkan lombanya mepet tidak mungkin kita mandikan karena terlalu ekstrim burung bisa didis ketika dimandikan secara dada ya terus caranya bagaimana keesokan harinya kayak gitu ya jadi kalau settingan awalnya kita coba digantan udah mangap kita titennya aja kalau misalkan EF dikurangi biasanya performanya kurang om kayak gitu ya itu cara ngatasinya teman-teman bisa kita kasih EF-nya tetap banyak tetapi pemberiannya lebih awal jadi kalau misal setengah jam sebelum berangkat biasanya dikasih EF jurn full kayak gitu ya atau dikasih EF banyak sekali tetapi bisa diantisipasi dengan mungkin 2 jam sebelumnya ya minimal kayak gitu setelah itu udah gak usah dikasih lagi tujuannya untuk apa biar setelah dia makan EF banyak panasnya sudah turun teman-teman kayak gitu itu tadi tips dari saya untuk menghindari murai batu mangap di gantangan kayak gitu teman-teman jadi tinggal settingannya bisa dikurangi sedikit tetapi bisa juga ditetapkan settingannya tetap tapi pemberiannya diberikan lebih awal kayak gitu teman-teman oke semoga video ini bermanfaat nanti selamat mencoba ya dicoba jadi untuk menurunkan juga yang pertama tadi yang utama sebetulnya mengundur atau memberikan EF lebih awal yang kedua mengurangi EF yang ketiga dengan dimandikan kalau ada waktu teman-teman oke terima kasih salam bijamannya dari tulung agung untuk teman-teman yang baru gabung dilihat video sebelumnya dan yang memerlukan masteran gratis di deskripsi ada linknya nanti bisa download di sana ya ya selamat menikmati